Yang memirsa sementara itu KPPU dan Satgas Pangan Mabes Polri melakukan sidak di rumah pemotongan hewan di Karawaci, kota Tanggerang, Banten guna memastikan pasokan daging sapi di pasaran. Dari hasil sidak KPPU pastikan ketersediaan daging hingga menjelang hamin dua lebaran masih aman. Petugas gabungan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU dan juga Satgas Pangan Mabes Polri melakukan sidak di rumah pemotongan hewan di kawasan Karawaci, kota Tanggerang, Banten, hari Minggu malam. Petugas melakukan pengecekan terhadap ketersediaan sapi serta memantau langsung proses pemotongan daging di tengah meningkatnya permintaan daging menjelang lebaran. Ketua KPPU Syarga Wiraung mengatakan peningkatan daging sapi naik 4 kali lipat menjelang lebaran tahun ini. Pihaknya juga memastikan bahwa pasokan daging sapi hingga menjelang lebaran hamin dua masih aman meskipun harga daging sapi segar di pasaran masih berkisar antara 110 hingga 120 ribu per kilogramnya. Pasokan daging sapi yang cukup diharapkan akan membuat daging sapi di pasaran stabil menjelang lebaran. Meskipun terjadi peningkatan permintaan, teman-teman dari RPH ini maupun Fitlo tersiap untuk memasuk berapapun kebutuhan konsum. Artinya apa? Dari sisi ketersediaan, stok sapi siap potong maupun dagingnya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen mulai dari sekarang sampai dengan hamin dua lebaran.